Intro Diduga sering berbohong Berbi Kumalasari buat heboh warganet Karena pengakuannya ini dilarsir tribun sumsel.com Diduga sering berbohong Berbi Kumalasari buat heboh warganet karena pengakuannya ini Kini sedang menjadi perbincangan publik nama Berbi Kumalasari Berbi Kumalasari menjadi kontroversi karena diduga sering berbohong soal kehidupannya Sebelumnya istri Gali Giranjar tersebut sempat mengaku menjadi pemilik rumah dari sebuah museum Tak disangka rumah tersebut ternyata milik seorang pengusaha yang dipanggil dengan nama Mr. Puisi Setelahnya Kumalasari mengaku jika Mr. Puisi adalah ayah angkatnya Lagi-lagi Mr. Puisi mengelak jika ia adalah ayah angkat dari istri Gali Giranjar itu Tak sampai disitu Kumalasari sempat memperlihatkan toko belian yang ia akui sebagai miliknya Tak disangka saat tim sebuah impotainment menyambangi toko tersebut Pria dibalik etalase mengatakan jika itu bukanlah toko belian milik Kumalasari Baru-baru ini Berbi Kumalasari dimintai tanggapan atas tuduhan bahwa ia sering berbohong Yang bohong itu yang mana? Gitu aja sih Jawab Kumalasari seperti tak merasa membohongi banyak orang Tapi sebenarnya toko belian itu punya Berbi? Tanya Mesti Hanita Ya aku sekarang serba salah ya Pada saat itu wartawan nanya Mbak kalau punya toko belian Tokonya dimana? Tiba-tiba ada masalah kayak gini Karena udah disudutin sampai didatengin terus ya udah sekalian bilangin enggak bukan punya Kumala Karena opininya orang udah digiring itu pembohongan yang udah sekalian aja ungkap Kumalasari Mendengar pengakuan Kumalasari itu warganet merasa istri Gali Ginanjar pintar bermain kata-kata Beneran ini orang pintar banget ngomongnya Ngomong ngeles maksudnya Hidupnya udah biasa drama Muka tembok Komentar Wayan Suparti Hal yang aku salutin dari Mbak Ija Pinter ngomong Pinter ngeles Komentar Bayadi Rifai Sok jadi korban padahal dia sendiri yang selalu bikin perkara buat panjat sosial Kata Kitania Ambar Widi Hartari Ada aja bahan buat ngelesnya Kok enggak malu ya Kata Miyabi Aduh Kalau awalnya berbohong akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan yang lain Jadi terus dan makin lincah katanya untuk terus berbohong Haluh Haluh Ampun Kata Yuli Eka Itulah guys terkait Berbi Kumalasari yang terus-terusan berbohong Menurut kalian bagaimana guys? Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!